Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Sinta Orkid Jilacap Semoga Sobat Anggrek selalu sehat walafiat dan lancar rezekinya, amin Air cucian beras banyak mengandung unsur hara yang diperlukan tanaman Di antaranya, mengandung protein, gula, vitamin B1 sebanyak 70%, vitamin B3 90%, vitamin B6 50%, mineral mangan 50%, fosfor 50%, set besi 60%, karbohidrat 100%, dan juga boron Sobat Manfaat air cucian beras untuk tanaman adalah salah satunya sebagai set pengatur atau perangsang tumbuh atau CPT Karena ada kandungan karbohidrat dan vitamin B1 yang dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberlin Hormon auksin diketahui bermanfaat buat merangsang pertumbuhan pucuk tanaman dan memunculkan tunas baru Sedangkan giberlin digunakan buat merangsang pertumbuhan akar tanaman Air cucian beras juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen sehingga dapat melawan bakteri jahat yang mengganggu tanaman Air cucian beras juga sebagai sumber energi bagi tanaman karena mengandung karbohidrat yang berfungsi sebagai pasukan energi Pada proses pertumbuhan yang dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan mempercepat usia tanaman mengalami pembungaan dan pembuahan Dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman Dapat meningkatkan hasil tanaman terutama pada fase generatif Fase generatif adalah fase pada saat mulai muncul proses pembungaan hingga pembentukan buah atau biji Sedangkan fase generatif adalah fase perbanyakan anakan atau tunas dan pertumbuhan akar Air cucian beras juga bisa dijadikan sebagai POC atau pupuk organik cair Menyumburkan tanaman, perangsang pembuahan, mengambat bakteri patogen tadi sudah, memaju pertumbuhan akar Menyumburkan tanah, merimbunkan daun, mengambat shock atau stress pasca repoting atau transplantasi Sebagai sumber energi karena ada karbohidrat, membantu proses fotosintesis, mencegah tanaman layu, mempercepat pembentukan bunga dan buah Oke sobat, untuk aplikasinya, pemberian air cucian beras untuk tanaman ini sebaiknya 1 minggu 1 kali Dengan perbandingan 1 banding 1, misalnya 1 liter air cucian beras dicampur dengan 1 liter air biasa Diberikan pada pagi atau sore hari dan disemprotkan pada bagian bawah daun karena letak stomata ada di bawah daun Oke langsung saja kita praktekkan sobat untuk pemberian air cucian beras untuk tanaman anggre kita Ini air cucian beras yang sudah saya kumpulkan sobat dengan perbandingan 1 banding 1 Kita siapkan sprayer Ini gelas ukuran 1 liter Ini sprayer ukuran 2 liter Ukuran 1 liter Kita masukkan Kita saring Supaya bersih Dan kotorannya Kita saring Ternyata Masih kotor sobat Kita ambil Satu liter air biasa untuk mengencarkan Kita masukkan Oke setelah itu Kita langsung semprotkan Oke sobat anggre kita segera melakukan penyemprotan untuk anggrek-anggrek kita Kemudian pupuk dari air cucian beras Kita segera melakukan penyemprotan untuk air cucian beras Kita segera melakukan penyemprotan untuk air cucian beras Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!